Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia dengan kemudian mengkhianati demokrasi kita. Jangan salahkan masyarakat kalau kemudian pasca pemilu akan terjadi keos. Dalam sejarah Indonesia, mana ada presiden yang kemudian mengajukan anaknya ketika dia masih menjadi presiden. Prabowo pasti adalah orang yang bisa dia pakai untuk bisa menerima suatu saat anaknya menjadi calon presiden dititipkan kepada Prabowo. Jokowi ini adalah pembunuh politik yang tidak berperasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Prof. Ikranusabakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita jumpa Prof ya. Prof, ini ada yang menarik nih yang akan kita bahas hari ini. Kita mungkin menyoal tentang perilaku politik Presiden Jokowi menjelang pilpres. Kenapa saya memakai istilah perilaku politik? Karena menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebagai Presiden, Prof. Ikran, ini tidak sesuai dengan akal sehat yang saya lihat. Dan bertentangan dengan moral politik mungkin. Tapi tentunya nanti Prof. Ikran lah yang memberikan kita pencerahan edukasi tentang perilaku politik ini sebagai ilmuwan politik. Kira-kira Prof. Ikran melihat apa yang menyebabkan Presiden Jokowi ini melakukan perilaku politik yang menurut saya ini tidak bermartabat. Agak ugal-ugalan, melabrak kiri-kanan dan lain-lain sebagainya. Bayangkan, dia bilang Presiden bisa kampanye dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa Prof? Sebenarnya saya sih sudah melihat itu terserang ya. Memang agak terlambat ya. Karena saya baru tahu bahwa dia benar-benar ingin anaknya itu menjadi cawapres itu baru bulan Oktober. Kalau masalah ya, waktu ribut-ribut di Mahkamah Konstitusi ya. Ketika dengan putusan MK yang nomor 90 itu ya. Dan itu yang kemudian saya juga kaget juga ya. Kenapa sampai segitu intensnya ya, baik Presiden maupun istrinya itu menekan MK begitu kan. Dan saya juga kaget juga kenapa kemudian Gibran juga benar-benar didorong sedemikian kerasnya ya. Powerful ya? Iya, untuk menjadi cawapres walaupun Presiden juga menyatakan bahwa dia belum waktunya, umurnya kurang. Kemudian baru dua bulan jadi wali kota Solo, belum pengalaman, bla bla bla. Tapi di balik layar dia melakukan segalanya ya. Kita kan tahu juga ya bahwa Tempo kan mebeberkan. Iya, betul. Bagaimana peranan dari seorang Menteri Sekretaris Negara ya. Pratikno? Yang teman saya juga ya. Oh, temannya Pratikno ya. Mastik itu kan dulu apa namanya itu. Sohib ya? Sohib, dibilang Sohib ya Sohib juga ya. Karena saya kan kenal beliau sebagai seorang ilmuwan, sama-sama dosen dalam bidang ilmu politik ya. Beliau menjadi rektor, saya dulu juga sering ke UGM. Saya sering ketemu lah kadang-kadang di masjid UGM atau sering ngobrol dan sebagainya ya. Saya juga kaget kemarin begitu baca Tempo ya. Rupanya ya yang tadi Anda katakan Presiden itu ya, itu mempersiapkan mengenai pencalonan anaknya menjadi Wakil Presiden itu cukup jauh ya. Dan juga cukup banyak yang kemudian terlibat ya. Termasuk juga orang-orang di pemerintahan gitu ya. Dilibatkan? Dilibatkan gitu ya. Padahal kita tahu ya, ini kan persoalan yang harusnya tidak boleh. Baik Menteri ataupun pejabat di lingkungan Sekretariat Negara itu ya, itu kemudian ikut campur. Dalam urusan yang seharusnya bukan urusan mereka. Oke. Dan kemudian saya juga lihat belakangan ini ya, Presiden itu bukan cuma ini apa mau ikut kampanye loh ya, tapi juga misalnya mendekati ya, seorang gubernur ataupun seorang ketua partai ya. Dari partai dia lah pastinya, mantan partai dia PDP untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati misalnya kan. Info tentang itu memang keluar ya, dari salah seorang anggota TPNnya Ganjar Mahfud ya, yaitu Andi Bijayanto gitu kan. Yang mengatakan bahwa Ibu Megawati akan terima Pak Jokowi nanti setelah pemilu ya, setelah Mas Ganjar menang gitu kan. Jadi, saya bilang bahwa ini dua-duanya pasang harga bahwa bukan Anda yang menang, tapi saya yang menang kan. Nah, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah tampaknya ya, ini Presiden ini menggunakan, yang itu yang saya sering menggunakan kalimat itu ya, cara apapun ya, untuk memperoleh kekuasaan bagi Sang Putra gitu kan. Menghalalkan segala cara? Oh iya, jadi gini loh ya, kalau Anda bicara mengenai kekuasaan, kekuasaan itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau kelompok orang untuk bertindak sesuai dengan kemauannya. Dan itu saya bilang kalau definisi yang ada di dalam bukunya Bu Miriam mengenai dasar-dasar ilmu politik, itu masih koma. Dengan cara-cara apapun, cara apapun itu, saya beri contoh itu kan kalau kita mau menunjukkan bahwa kita berkuasa, satu dengan by force, dengan kekerasan atau kekuasaan itu. Kedua, by persuasion, membujuk. Yang ketiga, itu disebut by the construction of incentive, membangun insentif ya. Saya beri contoh misalnya, bagaimana kalau kemudian dia membuat pimpinan-pimpinan parpol, kemudian ketua-ketua organisasi yang terkait dengan pemerintahan desa ya, itu untuk tunduk pada dia untuk melakukan sesuatu agar Gibran menjadi calon wakil presiden, dan kemudian supaya Gibran terpilih, itu berarti dia by force. Yang kemudian bagaimana dengan by persuasion juga gitu ya, kamu ikut saya atau kamu akan saya ajukan di dalam kasus dengan KPK atau kejaksaan. Oh, di Sandra ya? Ya, Sandra itu kan juga bagian dari persuasion, bisa juga by force ya. By persuasion sebelum dia diajukan ke KPK ataupun ke kejaksaan, ya lebih baik nurut ya. Dan Anda juga tahu kan, ada beberapa video pendek ataupun infonya ya, dari misalnya Erlangga Hartarto, Julki Flihasan, kemudian Gubernur Jawa Timur, Kofi Paindar Parawangsa, itu kan bagian dari yang dianggap sebagai aktor-aktor yang tersandra ya. Dan kemudian yang disebut dengan construction of incentive ini adalah yang dilakukan oleh misalnya menteri-menteri dia ya, Erlangga, Zulha, sebagainya itu. Anda harus bilang terima kasih ya sama Presiden Jokowi, ini Bansos ini kan dari Presiden gitu kan. Itu kan, dan nanti kalau misalnya Anda milih ini, ini kalau nggak milih ini nanti Bansos itu hilang. Itu kan disebut construction of incentive. Jadi either you pilih ini, atau kemudian pilih yang lain, dan kalau pilih yang ini, itu nanti akan mendapatkan kelanjutan dari Bansos, kalau pilih yang lain, itu kayaknya Bansos di-stop kan. Padahal Anda tahu ya, kenapa saya banyak mengeritik persoalan Bansos ini ya, karena itu kan berarti dia menggunakan anggaran negara ya, cadangan beras negara, untuk kemudian dimainkan di dalam pemilihan umum ya, untuk kemudian mempersuasi masyarakat ya, supaya memilih anaknya ya. Dan hari ini saya juga dapat satu, ada juga video pendek ya, walaupun itu belum dihitungkan kebenarannya, ada satu rombongan orang lagi antri, untuk mendapatkan Bansos, katanya setengah kilogram gula, kemudian setengah kilogram beras, dan uang 30 ribu rupiah ya, kemudian diminta fotokopi KTP-nya, kemudian diperminta juga nomor WA-nya, untuk menunggu perintah dari sang pembagi ini ya, pada saat hari H pemilihan. Misalnya seperti itu ya. Dan kemudian Anda juga lihat ya, bagaimana misalnya ya, ini Presiden, datang ke Jawa Tengah itu bukan sekali, dua kali loh ya, sudah tiga kali ya. Dan kemudian yang terakhir itu, misalnya sampai beliau itu turun ke jalanan, kemudian pakai alat ukur jalan, wah ini yang rusak sekian, kemudian dia membuat satu pernyataan, ini padahal dulu di Jawa Tengah ini, nggak ada jalan rusak gitu kan, tapi kok di bawah gubernur yang kemarin, kok kayaknya jalannya rusak. Sudah pasti itu adalah bagian dari political ataupun karakter assassination terhadap Ganjar ya, yang kebetulan adalah calon Presiden nomor tiga gitu kan. Black campaign ya? Campaign ya, black campaign ya. Black campaign. Dan Anda juga tahu, upaya itu adalah upaya untuk merebut kandang-kandang banteng ya, yang boleh dikatakan, itu adalah kandang dari partainya sendiri ya, dan kemudian juga partai yang selama ini mendukung dia dari tingkatan pemerintahan yang paling rendah ya, yaitu oleh kota, sampai kemudian ke jabatan Presiden ya. Nah kemudian saya juga berpikir ya, kalau tadi Anda mengatakan persoalan moral politics ya, itu juga kemudian saya bertanya juga ya, kok sampai segitunya sih ya, untuk kemudian membangun dinasti, dia bukan cuma melupakan partai yang telah membesarkannya, dia bukan cuma melupakan teman-teman separtai yang dulu berjuang bersama dia untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, atau menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi dia malah kemudian, boleh dikatakan, berupaya mendiskreditkan partai, dan juga kemudian ketua umumnya, dan kemudian juga kawan seperjuangan dia ya, supaya calon nomor tiga itu, misalnya lenyaplah, dari pembicaraan masyarakat dalam persoalan perpolitikan ini ya, dan Anda juga tahu bagaimana dia di Jakarta ya, ada yang mengatakan, wah itu bagi-bagi Bansos di depan istana itu kan, kejadiannya pada saat menjelang Iru Fitri, tahun lalu, pertanyaan saya, itu berarti dia sudah menanam pujian, dia sudah menanam persona ya, kepada masyarakat di Jakarta pada saat itu ya, mengenai bahwa presiden ini baik sekali, bagi-bagi Bansos di depan istana ya, dan Anda juga tahu ya, kenapa itu dilakukan, karena dia kelihatannya sudah tahu, bahwa Anies ini sudah pasti menjadi calon presiden, dari sebuah partai politik ya, atau gabungan partai politik ya, yang memang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, yang memang suaranya cukup besar, di DKI Jakarta. Berarti kalau Prof. Ikhrak lihat, apa yang dilakukan langkah-langkah kuda Jokowi ini dalam politik, ini sebenarnya sangat tidak bermoral ya, dari segi politik. Jadi gini, Bung, kalau Anda mengatakan seperti itu ya, saya juga harusnya mengatakan juga ya, apakah ini, selama ini saya masih menggunakan, Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia, tapi kan tidak sedikit yang kemudian mengatakan bahwa, dia itu mengkhianati, bangsa dan negara Indonesia ya, dengan kemudian mengkhianati demokrasi kita. Anda bisa bayangkan ya, demokrasi yang benar-benar, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang bergulir sudah sampai ke tingkat konsolidasi demokrasi, yang tinggal dua langkah lagi, dua langkah itu maksudnya, dua kali pemilihan umum lagi, kita mencapai apa yang disebut dengan demokrasi substansial, di mana orang memilih bukan karena bansos, bukan karena bagi-bagi uang, tapi benar-benar memilih calon presiden atas dasar, pilihan paslon presiden dan wakil presiden ini, akan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kini sekarang benar-benar hancur. Kenapa hancur? Karena dia rupanya, nggak malu-malu, untuk kemudian ingin membangun dinasti politiknya ya. Politik keluarga ya. Politik keluarga. Dan Anda juga harus ingat, yang saya katakan ini, dia bukan cuma ingin membangun kekuasaan untuk kelompoknya, bukan itu yang ingin membangun, tapi untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia juga tidak akan berbagi kekuasaan untuk kelompok yang selama ini mendukung dia, ya. Semuanya itu cuma menjadi alat aja, supaya tujuan dia itu tercapai, ya. Saya beri contoh misalnya, bagaimana kemudian anaknya yang satu dijadikan ketua partai, ya nggak? Kemudian anaknya yang satu dijadikan calon wakil presiden, ya. Dan dia juga tahu bahwa calon presidennya ini memiliki persoalan kesehatan atau apalah, ya. Jadi, bukan mustahil ini tidak ada dalam perhitungan dia, pasti ada perhitungan dia. Kemudian bagaimana kemudian sang anak mantu, ya, juga mulai dititipkan, ya, kepada Pak Prabowo, ya, untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara, karena Pak Prabowo sudah membuat pernyataan, ya, beberapa hari yang lalu, ya, bahwa saya akan mendukung Bobby, ya, untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara, ya. Dan Anda juga, tadi saya sudah katakan, ya, karena dia tahu persis suara terbanyak itu di Pulau Jawa, makanya kan yang didatangi oleh presiden itu selalu kemana calon presiden, apakah nomor satu atau nomor tiga itu pergi, makanya itulah yang kemudian akan diambil suaranya, khususnya... Dia gembosi. Dia gembosi. Khususnya nomor tiga, karena dia tahu itu nomor tiga itu adalah partai dia, dan dia tahu di mana kekuatannya dan di mana kelemahannya, makanya dia gembosi, ya. Dan kemudian sekarang kan fokusnya ke Jawa Tengah, ya. Dan buat saya, mengapa juga kemudian PDIP juga keras untuk menahan benteng itu, ya, supaya nggak jebol, ya, karena dia tahu bahwa kalau dalam bahasa yang agak bahasa politiknya itu, Jokowi ini adalah seorang pembunuh yang tidak berperasaan, ya. Maksud saya bukan pembunuhan dalam artian kriminal, ya, tapi pembunuh politik yang tidak berperasaan. Saya beri contoh, ya. Bagaimana misalnya konsultan-konsultan politiknya itu mengkampanyekan partai ini menjadi partai yang gimana, ya. Dan kemudian ketua umum partainya ini seperti Mak Lampir, kemudian juga calon presidennya juga dulu, rupanya bangun jalan sekarang banyak lobang, ya, kayak begitu lah, ya, pokoknya. Black campaign. Black campaign, gitu ya. Mendiskreditkannya. Ya, gitu. Jadi itu yang makanya saya bilang, kalau dia memang punya moral, seperti tadi Anda katakan, itu pasti hal-hal semacam itu nggak mungkin dilakukan kepada sebuah partai politik atau pimpinan partai politik atau teman seperjuangannya itu benar-benar di black campaign sedemikian rupa supaya rakyat itu berbalik menjadi mendukung paslon yang dia dukung, ya. Dan sekarang kemudian dia bicara pula soal bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Poli presiden itu boleh memihak, ya. Anda tahu, ya, presiden itu memang boleh berkampanye menurut undang-undang pemilihan umum, ya. Baik itu nomor 7 tahun 2017 atau undang-undang yang sebelumnya, benar-benar begini. Tapi itu kan, kalau menurut ahli hukum tatan negara, ya, itu kan untuk calon presiden atau presiden yang misalnya bisa maju sebagai petahana, ya. Incomben, ya. Incomben atau wakil presiden yang kemudian menjadi penantang. Seperti Pak Yusuf Kala, ya. Pada 2009 kan dia menjadi calon presiden bersama, kalau nggak salah, Wiranto, ya. Itu boleh, ya. Tapi kemudian kan orang bertanya, apakah presiden boleh memihak? Ternyata undang-undang pemilu nggak bisa. Ya. Sebab kalau Anda memihak, itu artinya Anda itu memihak pada satu kekuatan atau calon dan ini bertentangan dengan undang-undang. Betul, ya. Atau kemudian, apakah seorang presiden boleh berpolitik sebagai warga negara? Boleh. Dan saya teruskan hari ini agak sedih, ya. Kenapa agak sedih? Karena saya juga mendapatkan berita di daerah Anda, ya, Sulawesi Selatan, ya, itu rupanya gubernur, pejabat gubernurnya itu mengatakan kepada ASN di bawahnya bahwa Anda punya hak untuk berpolitik. Padahal Anda tahu, ya, dimanapun di dunia ini yang namanya ASN atau diplomat atau siapapun dia kalau memegang jabatan di pemerintahan, itu haram hukumnya Anda kemudian untuk kemudian memihak pada salah satu pasangan calon. Dan Anda juga, jangan lupa, ya, semua ASN yang memihak pada saat pilkada, baik itu pilkada pada tingkatan wali kota, bupati, gubernur, dan kemudian tiba-tiba incumbent itu kalah, Anda tahu kan bagaimana nasib ASN itu di daerah pemilihan tersebut, ya. Karena kan tidak sedikit yang incumbent yang kalah, tiba-tiba yang tadinya ASN menggebu-gebu, kalah, copotlah dia. Jabatan sebagai, misalnya, sekretaris daerah ataupun ketua dari, apa namanya itu, Eselon 2 ataupun Eselon 3 di wilayah tersebut. Jadi memang ini ada beberapa PJ gubernur, ya, yang dilantik sama Jokowi ini, ya. Itu kan semuanya kalau kita lihat bisa diarahkan, ya, PJ-PJ itu, ya. Dan itu terbukti tadi yang seperti, berpikir katakan seperti di Selatan, belum lagi PJ-PJ lain di profesi lain, kan. Ya, kan PJ-PJ itu kan Anda tahu ada yang misalnya mantan, apa namanya, pejabat polisi, dengan pangkat jenderal, ya. Palingnya bukan bintang 4, ya. Tapi kan ada yang bintang 2, ada yang bintang 3. Jadi, jadi itu yang kemudian juga bisa dia pakai. Pejabat-pejabat dari Dibdagri, bahkan perangkat desa juga sekarang, ya. Itulah, ya, makanya saya bilang bahwa dia tuh merasa paling tinggi kekuasanya, tidak ada oposisi, parlemen juga tidak bisa menjadi penyeimbang, ya. Apalagi yang namanya yudikatif juga tidak bisa menjadi penyeimbang, semuanya malah, boleh dikatakan, udah seperti alat-alat kekuasaan dia, ya. Oke. Dan apa jadinya ini, ya. Itulah kalau sebuah negara tanpa oposisi, Ibu. Hmm. Negara itu tentunya jalan pemerintahnya tidak akan baik. Tidak ada check and balance, ya. Nah, ini saya mau ngomong terus, ya. Itu waktu Megawati dan Prabowo Subianto kalah di dalam pemilu 2004. Oke. Anda tahu apakah kemudian Megawati menjadi oposan yang loyal kalau buat saya? Dia jadi oposan yang loyal, ya. Termasuk juga Gerindra pada saat itu, ya. Oposisi terhadap Presiden SBY. Oke. Tapi Anda tahu, ya, yang menjadi pengganggu terhadap pemerintahan SBY pada saat itu kan bukan dari PDIP dan Gerindra, ya. Tapi juga dari koalisi-koalisinya yang ada di dalam koalisinya Jokowi, termasuk P3, PKS, Golkar, makanya kemudian waktu itu SBY membuat satu aturan, ya, di dalam berpolitik di antara anggota koalisinya tersebut, gitu. Harus beretika, katanya. Betul. Oke. Prof, ini kan kalau situasinya seperti ini seolah-olah masyarakat energinya dan semua pejabat-pejabat negara energinya dipakai ya untuk hanya mengurus satu keluarga ini, kan? Betul. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau ini terus dilakukan dan berlangsung sampai pilpres dan pemilu, kita tidak bisa berharap pilpres ini akan berjalan jurdil. Seperti begitu yang saya lihat, ya, Prof. Ya. Karena separat sudah dipakai. Oleh karena itu, kalau menurut Prof, apakah sebaiknya kalau kita masih mau berharap demokrasi ini berjalan di jalan yang sebenarnya dan pilpres bisa berlangsung jurdil, apakah sebaiknya memang bahwa Jokowi ini harus resign dulu sebagai presiden agar bisa pilpresnya menjadi jurdil? Jadi, makanya gagasan gagasan impeachment dari teman-teman petisi petisi seratus, ya, atau teman-teman lain, ya, akademisi, ya, itu sebetulnya bukan membuat Jokowi itu tumbang, ya, tapi supaya Jokowi itu memang tidak sebagai presiden pada saat pilpres atau hari H pencoblosan itu. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun itu, ya, kalau dia tidak cuti sementara ataupun berhenti sementara, ya, itu memang yang namanya pemilu ini memang sulit diharapkan? Saya mungkin tidak mengatakan sulit, ya, tapi sudah pasti. Sudah pasti curang? Curang. Oke. Makanya Mas Jarod kemarin di dalam wawancara dengan Anda itu kan juga mengatakan demikian. Kalau dia bisa menang satu putaran, sudah pasti curang. Dan katanya itu akan memicu caos. Apa Provinsi kira-kira lihat begitu kondisinya? Jadi, begini, ya, asumsi mengenai akan terjadi chaos atau enggak itu memang sudah lama. Oke. Walaupun saya termasuk alumni student of Indonesian politics itu saya termasuk orang yang masih menahanlah supaya jangan sampai terjadi chaos, ya. Makanya saya lebih menginginkan supaya ya semua, ya, kalau bisa kita lawan, ya, kita lawan. Kalau bisa kita jaga, kita jaga, ya. Kenapa demikian? Sebab kalau ini terjadi chaos kayak 98, ya, itu bangkitnya kembali itu akan susah, lah, gitu, ya. Tapi, kalau memang itu ternyata atau warning-warning dari orang-orang yang masih menginginkan Indonesia itu pemilunya itu cantik dan pokoknya jurjil dan kemudian fair dan sebagainya, ya, enggak bisa juga didengar, ya, jangan salah, ya, kalau kemudian atau jangan salahkan masyarakat. Kalau kemudian pasca pemilu akan terjadi chaos, ya, karena bukan itu diciptakan oleh masyarakat, tapi karena presidennya sendiri menciptakan suasana seperti itu, ya. Jadi kan kalau Anda lihat sekarang, ya, ini kan pemilu ini bukan lagi demokrasi sebab ini berasal dari oligarki, menggunakan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilu dan siapa yang menikmati cuma satu keluarga keluarganya Jokowi. Jadi negara serta pemilu ini hanya dinikmati satu keluarga? Ya, kalau buat saya, ya, ya. Dan kalau memang itu nanti juga apa namanya tonglomerat, ya, tapi ya itu tadi kelompok yang sangat kecil di dalam masyarakat Indonesia, ya. Berarti kalau begitu, Prof, berarti keluarga ini menyulitkan kita semua? Satu keluarga ini menyulitkan kita semua? Kalau buat saya, ya, ya, itu ya, makanya saya juga nggak habis pikir, ya, bagaimana sebuah keluarga, ya, yang dari segi politik itu cuma ada sekitar lima orang, ya, kemudian bisa mengharubirukan kita yang jumlahnya 270 juta manusia. Itu yang kemudian saya juga heran, ya. Dan juga, ya, kalau kita perhatikan juga bagaimana mungkin, ya, Republik Indonesia Indonesia yang sudah cukup tua ini, yang harusnya sudah cukup dewasa, itu kemudian juga disibukkan oleh seorang presiden yang ingin membangun dinasti, ya, dan bukan presidennya. Itu disibukkan untuk kemudian bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang adil dan ma'amur ini. jadi saya melihatnya... Jadi kita disibukkan oleh satu keluarga saat itu. Betul, betul. Oke, kalau begitu, Prof, saya lihat konkretnya karena demokrasi ini sudah jauh menyimpang, praktek politik keluarga dilanggengkan, yang selama ini harusnya dijauhi, karena itu adalah koreksi kita terhadap pemerintahan order baru, ya. Ekotisme. Tapi ternyata ini dilanjutkan lagi oleh karena itu, apakah sebaiknya memang belajar dari peristiwa order baru dan peristiwa sekarang, apakah memang sebaiknya kita punya tradisi membawa presiden ke depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dibuatnya agar supaya ke depannya dan masa-masa akan datang tidak alal lagi presiden yang melakukan hal-hal serupa itu. Kan kita tidak tidak punya tradisi membawa presiden ke pengadilan. Kalau menurut saya tradisi itu memang harus mulai kita ciptakan. Oke. Tradisi baru, ya. Kenapa demikian? Kalau Anda lihat, ya. Kasus Bung Karno, itu kan beliau ditahan di Wismayasu, ya. Tahanan rumah, tidak bisa kemana-mana, tapi beliau tidak pernah diadili. Oke. itu pidato brio mengenai nawaksara, ya. Atau sembilan pasal itu tidak diterima oleh MPR dan kemudian dia dijatuhkan dan tiba-tiba Pak Harto naik dan kemudian Bung Karno ditaruh di Wismayasu yang sekarang jadi museum Satria Mandala itu. Pak Harto, ya, Anda tahu begitu jatuh bagaimana itu Andi Galib yang waktu itu jadi Jaksa Agung, ya. Kemudian telponnya dengan Pak Habibie ternyata sadap, ya, diatur-atur bagaimana supaya yang penting masyarakat menerima lah, gitu kan. Happy. Tapi kemudian yang jelas Pak Harto tidak pernah diadili. Oke. Dalam kasus Pak Habibie, ya, itu Pak Habibie memang tidak melakukan satu kesalahan yang fatal, ya. Tapi gara-gara dia membuat itu Timur-Timur merdeka, ya, melalui referendum, itu kemudian pertanggungjawaban politiknya di MPR ditolak, gitu kan. Dan kalau Pak Habibie juga diadili, buat saya dulu juga bagus, ya. Dia juga bisa ngomong, ya, bahwa itulah bagian dari demokrasi yang dia anut pada saat itu. Dia bisa memberikan misalnya PES itu terbuka, penjelasannya, undang-undang pokok PES itu lebih terbuka, ada dewan PES yang lebih independen, ada apa namanya itu, macam-macam pokoknya yang terkait dengan PES itu tidak lagi dikekang seperti pada era Ode Lama, ya. dan kita juga lihat, ya, kalau memang Jokowi melakukan suatu kesalahan yang fatal, ya, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana atau anggaran negara buat pemilu 2024 ini, ya, bukan untuk pelaksanaan pemilu, tapi juga bagaimana memenangkan anaknya, ya, sebab kalau Anda lihat dari berbagai bansos dan juga bantuan dalam artian misalnya beras itu, nilainya itu Auzubillah Minzali, kan? Iya, betul. Dari yang misalnya ada yang angkanya sekian miliar untuk misalnya bantuan sosial dari bulan Maret kemarin, ya, diperpanjang sampai Juni, ya, kemudian ada bantuan pusu, ya, kepada petani-petani yang gagal panen diberikan bantuan baik individu ataupun lewat kelompok, ya, dan Anda juga tahu itu kan lebih banyak di wilayah Jawa Tengah orang dari daerah lainnya akan bertanya kok kami nggak diperhatikan nih kenapa cuma Jawa Tengah, ya, kan? Atau kemudian bagaimana bantuan BLT itu juga diperbanyak, ya, dan bantuan-bantuan lain itu begitu banyak ragamnya dan nilainya itu saya lihat itu lebih dari puluhan triliun rupiah dan itu selalu mengatasnamakan pemberian Pak Jokowi padahal itu sebenarnya hak rakyat, ya, untuk mendapatkan Ya, jadi begini Bung, ya, Anda tahulah, ya, Anda, saya, atau ini staf Anda ini, ya, sekecil apapun income mereka per bulan mereka pasti membayar pajak Oke Memang bukan misalnya pajak pendapatan Oke Karena Anda tahu pajak pendapatan itu kalau nilainya di atas 5 juta rupiah sebulan tapi Anda tahu ini kan ada mereka membayar juga yang namanya pajak kendaraan pajak barang dan jasa pajak kendaraan ya, itu kan jadi itu mereka beli makanan dari warung itu ada pajaknya Ya, mereka punya kontribusi Punya kontribusi ya, sekecil apapun ya, dan biar bagaimanapun itu mereka itu yang saya bilang bahwa mereka membayar pajak ya, dan mereka adalah pembayar pajak yang tidak bisa ngemplang pajak karena sudah pasti itu mereka bayarkan Beda dengan oligark Beda dengan oligark yang punya kekayaan yang bisa ngemplang misalnya yang tadi Anda katakan misalnya kan sebenarnya perusahaan A itu bayar pajaknya sekian walaupun kita lihat itu pembayar terbanyak terbanyak atau tergede dapat penghargaan dapat penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia tapi kalau misalnya dihitung dihitung income-nya itu mungkin manipulasi semua masih ada itulah pembukuan ganda atau pembukuan tiga bentuk pembukuan Prof Ikrah kenapa tadi saya katakan ini penting kita lihat Malaysia dia sudah punya tradisi membawa perdana menterinya ke pengadilan pengadilan dan di penjara kemudian kita lihat juga Korea punya tradisi membawa mantan presidennya mantan presiden yang perempuan itu Amerika pun juga mencoba mempersoalkan Trump jadi ada tradisi kenapa tradisi ini perlu agar supaya orang melihat bahwa ternyata equality before the law itu berjalan karena kalau tidak saya khawatir nanti kita akan melahirkan lagi presiden yang ugal-ugalan tidak taat dengan konstitusi melabrak kiri kanan karena dia melihat bahwa ketika dia jadi presiden dia punya imunitas dia punya kekuatan dan dia tidak bisa disentuh oleh hukum oleh karena itu saya pikir ini penting jadi pelajaran kita jadi presiden bahwa kita harus mampu ya misalnya nanti dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang benar terjadi pelanggaran-pelanggaran kekuasaan ya termasuk juga di dalam misalnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ya yang misalnya yang membuat BMN karya banyak hutangnya misalnya atau bagaimana pembangunan IKN yang sekarang juga masih terus berjalan kemudian juga pertanyaan juga kenapa kemudian kita kok menjadi sebuah negara yang sangat tergantung kepada satu negara besar lain dalam pembangunan Indonesia kenapa kita yang katanya itu mau mendayung di antara dua karan atau kemudian negara kita yang ingin bebas dan aktif ternyata di dalam politik ekonomi kita itu tidak bebas dan aktif misalnya kan itu kan juga bisa kita berpihak sama satu blok betul ya jadi itu yang kemudian bisa juga di dipertanyakan ya termasuk yang tadi saya katakan apakah benar ya dia tidak pernah mencari keuntungan ekonomi untuk keluarganya ya karena Pak Luhut itu kan kalau ngomong selalu gitu kan ini ohir ini presiden kita ini orang baik ya dia tidak pernah apa namanya itu anak-anaknya itu ikut di dalam jadi kalau Anda misalnya ikut tender dalam proyek-proyek strategis nasional misalnya kan tapi kan belakangan ini kan mulai waktu itu juga hampir dibuka ya dari mana mana itu modal dari perusahaan anak-anak presiden misalnya gitu kan atau kemudian apakah benar di dalam hilirisasi itu juga Anda dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam pemerintahan gitu kan ini kan banyak dilontarkan isu-isu semacam ini oleh publik ya dan ini yang buat saya juga harus di perdalam atau yang bahasa hukum Anda kan diselidiki kemudian di investigasi di investigasi dan kalau memang benar terjadi apa namanya itu korupsi dalam bidang-bidang tersebut ya kenapa enggak kita kemudian mulai memperkenalkan ya bahwa seorang presiden di Republik Indonesia bukanlah seseorang yang can do no wrong jadi dia bisa saja berbuat salah baik itu untuk kelompok pendukungnya ataupun untuk keluarganya oke jadi menurut prop ikhrah kesimpulannya bahwa kita harus punya tradisi bisa membawa presiden ke persidangan kalau dia bersalah ya betul ya betul jangan diberikan kekebalan dia ya jangan diberikan imunitas yang 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 membabi buta kenapa dibegian walaupun kita juga harus tetap menerapkan apa yang disebut dengan Azaz Pradukata bersalah oke jadi ya fair lah gitu dan impeachment juga bukanlah menjadi barang yang haram ya lagi-lagi pendapat seorang ahli hukum muda ya dari Universitas Gajah Mada ya itu Zainal Arifin Mokhtar ya Uceng dalam satu toksu ya toksu yang saya juga ada di situ dia tuh mengatakan bahwa saya beri contoh misalnya ketika Jokowi ini kata Uceng ya Jokowi itu mengatakan bahwa saya punya loh data intelijen dari semua partai-partai politik ucapan itu berarti sama dengan ketika Nixon ya menggunakan powernya kepada intelijen untuk menyusup menyusup ke kantor partai demokrat pemenangan partai demokrat oke ya itu bisa diimpeach ya oke dan Anda tahu dan itu ya Nixon juga itu impeachment-nya bukan kemudian bunyinya bahwa Anda nyuruh intel masuk ke kantor demokrat gak gitu atau ketika Clinton misalnya kan melakukan suatu tindakan yang tercelalah buat seorang presiden melakukan itu di gedung putih kan dengan Monica dengan Monica Lewinsky ya itu juga tidak kemudian bunyinya bahwa Anda diimpeach karena Anda melakukan suatu tindakan yang tidak senonoh di white horse dengan sekretaris Anda atau apa Anda tapi bukan itu kalimatnya kalimatnya adalah Anda telah melakukan kebohongan publik apa yang disebut dengan kebohongan publik itu bahwa dia menyangkal itu terjadi nah kalau sekarang misalnya Presiden Jokowi juga berapa kali melakukan penyangkalan-penyangkalan dan pembohongan dan pembohongan-pembohongan ini lagi-lagi kata Uceng itu sudah bisa masuk kategori yang bisa menjadi dasar bagi impeachment karena itu masuk kategori Presiden melakukan perbuatan tercelah betul jadi walaupun prosesnya itu panjang walaupun itu mungkin juga akan sulit dilakukan karena misalnya parlemen sekarang itu yang tadi saya katakan karena tidak ada oposisi makanya pastilah 85% dari anggota parlemen yang ada di parlemen saat ini tidak akan mendukung atau tidak akan tercapai itu angka 2 per 3 dari anggota parlemen itu menyetujui impeachment tersebut termasuk juga belum tentu Hakim Konstitusi juga sepakat untuk meloloskan itu tapi jalan ke arah sana harus tetap dibuka lebar-lebar betul harus tetap dibuka lebar-lebar kenapa demikian karena ini untuk kemudian memberikan pelajaran bagi seorang presiden untuk kemudian merasa dia berada di atas angin dia berada di atas hukum dan tidak ada satu kekuatan hukum yang kemudian bisa menempatkan dia sebagai seorang calon pesakitan hukum yang lebih mengherankan lagi beliau yang katanya akan netral anda masih ingat kalimat itu saya akan netral sambil senyum terus mengatakan bahwa saya akan mendukung calon-calon presiden karena biar bagaimanapun mereka calon pemimpin bangsa dan sebagainya makanya kemudian ada acara makan siang di istana itu tapi anda juga tahu bahwa terlepas dari ini selalu dibantah bahwa presiden sebenarnya sudah melakukan kampanye itu kan Nusron Wahid selalu bilang dulu Megawati juga kampanye Megawati kampanye untuk partenya sendiri bukan untuk anaknya atau kemudian SBY SBY tidak pernah mengkampanyekan secara pribadi untuk Hatta Rajasa misalnya kan ketika Hatta menjadi jawapresnya Prabowo Subianto pada saat itu ya dan anda juga lihat ya SBY masih menjaga menjaga demokrasi menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan dia tidak pernah mempertunjukkan atau mempertontonkan secara membabi buta bahwa dia ini pro ini pro itu dan sebagainya dan sebagainya jadi buat saya yang dulu-dulu itu masih oke lah ya dan juga kalau kita lihat juga ya dalam sejarah Indonesia mana ada presiden yang kemudian mengajukan anaknya ketika dia masih menjadi presiden walaupun Pak Harto kalau mau bisa benar gak anda jangan lupa ya di era Pak Harto itu dia penguasa tunggal dan dia juga yang kemudian selalu diajukan menjadi calon presiden oleh Golkar dan kemudian selalu lolos di apa nanya sidang MPR ya dan kalau misalnya Soeharto mau pasti salah satu dari anaknya itu bisa aja menjadi calon presiden tapi dia tidak melakukan itu tutup aja menjadi menteri kan pada masa akhir kekuasaan dia maksud saya kekuasaan dia udah mau jatuh gitu kan dan kemudian dianya juga cuma jadi menteri sosial bukan sebuah posisi yang terlalu menentukan lah di dalam jajaran Kabinet Soeharto pada saat itu ya anda lihat juga misalnya Habibi Habibi anak-anaknya gak turun politik tapi turun ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya atau dia menurunkan anaknya sebagai ahli pembuatan pesawat terbang misalnya kan gak ada yang berpolitik gak ada yang cawe-cawe ya gak ada yang cawe-cawe lah SBY juga gak begitu ya Gus Dur juga gak begitu Megawati juga tidak begitu ya kalau Megawati menjadikan puan untuk menjadi calon anggota parlemen anda tahu ya bukan Megawati yang melakukan itu tapi almarhum suaminya ya Mas Taufik ya Mas ya karena waktu puan bertanya kalau saya harus gini-gini gimana langkanya kalau mau kamu jadilah anggota parlemen gitu kan dari situ kamu bisa tahu dan memperjuangkan aspirasi rakyat jadi tapi anda tahu ketika puan juga elektabilitasnya itu gak bagus untuk menjadi calon presiden dari PDP untuk tahun 2024 ini itu kan Megawati kan mempersilahkan ganjar misalnya kan artinya gak ngotot ya ingat ya saya menggunakan kata tidak ngotot untuk menjadikan anak kandungnya menjadi calon presiden tapi kalau anda lihat dalam kasus Jokowi ngotot banget ya ya tadi saya dengar Profi Krak sempat ngomong ya tadi bahwa dia dan istrinya kenapa istrinya istrinya juga turut ya saya tidak melihat dari pendekatan bocor alus itu urusan tempo lah itu ya itu informasi yang jadi sebelum ada bocor alus itu ya memang teman-teman yang waktu itu meributkan perdebatan di mahkamah konstitusi itu putusan itu belum keluar belum keluar ya dia teman-teman itu mengatakan pada saya ini teman-teman anggota parlemen dari berbagai partai lah ya pokoknya orang dekatnya Jokowi ya ya orang dekatnya Jokowi ya dari ada yang dari partai yang sekarang juga ada di Prabowo juga mereka mengatakan bahwa ini Ibu Suri nih mereka menggunakan kata Ibu Suri Ibu Suri nih yang pokoknya mendesak supaya supaya apa namanya itu gibun harus segera ya bukan gitu mahkamah konstitusi harus mengubah angka yang tadinya 6 menolak 3 7 itu dipaksa untuk menjadi 5 7 4 menolak dan anda tahu ya ini kan tadinya saya pikir cuma berhenti pada disitu aja misalnya persuasi terhadap dua hakim konstitusi ya yang kemudian mungkin bisa nih didekati untuk mengubah tapi anda tahu kan hakim konstitusi yang dimaksud itu berasal dari mana maksud saya apakah ini yang usulan parlemen atau lah usulan pemerintah rupanya ini kan dua-duanya yang berasal dari usulan pemerintah dan kemudian bagaimana kedua orang itu menjadi hakim konstitusi kita baru tahunya sekarang ya maksud saya buntutnya baru keluar sekarang bahwa oh rupanya ada satu proses yang cukup panjang untuk mereka kemudian menjadi anggota hakim konstitusi dan makanya mungkin mereka juga kemudian memiliki apa yang disebut dengan ya hutang hutang jasa ya hutang jasa politik atau hutang budi walaupun kedua hakim itu memang menolak ya untuk mengatakan bahwa enggak saya ini semuanya keputusan saya ambil dengan dengan jujur ini kan kalau kita lihat perilaku politik Pak Jokowi ini kelihatannya sangat bertentangan dengan demokrasi yang sehat ya sangat bertentangan dan boleh dikatakan sepertinya tidak bermartabat kenapa saya katakan seperti tidak bermartabat karena dia memperlihatkan secara kasak mata ketidak netralannya di dalam pilpres ini ya jadi itu tidak bisa dibantah lagi oleh karena itu menurut saya apa sih sebenarnya yang terhadap Jokowi ini sehingga dia berperilaku seperti itu ya satu yang satu ya buat saya ya dia itu memang ingin dilihat oleh seluruh warga negara Indonesia ya bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia yang paling berkuasa dalam sejarah Indonesia ya dan makanya kemudian dia ingin menunjukkan bahwa semuanya pasti akan tunduk sama saya oke dan karena itu jangan kaget kalau kemudian ini memang sudah disiapkan sejak 2019 misalnya ya supaya tidak ada partai oposisi ya itu politik akomodasi terhadap Prabowo Subianto ya dan juga terhadap Sandiaga Uno ya buat saya itu adalah bagian dari politik akomodasi ya supaya apa namanya itu meniadakan oposisi betul meniadakan oposisi ya walaupun pada saat itu ya saya melihat wow Jokowi ini pinter ini karena dia tidak mau apa gonjang-ganjing politik itu berkepanjangan ya makanya kemudian diajak Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bisa masuk kabinet ya walaupun kalau kita lihat dari sisi lain ya itu tadi ya jeleknya wah dia benar-benar akan meniadakan oposisi ya karena itu boleh dikatakan 85% kekuatan parlemen itu berada di pihak dia karena yang yang tidak berada di pihak dia kan cuma PKS dan Partai Demokrat ya Anda bisa lihat ya bagaimana dua partai ini nggak bisa bergerak ya karena memang dia adalah oposisi yang yang boleh dikatakan kecil lah kekuatannya dan kemudian kalau Anda perhatikan juga ya rupanya pendekatan dia untuk mengambil Prabowo sebagai Menhan ini rupanya nggak berhenti atau cukup menjadikan Prabowo menjadi Menhan ya maksud saya tidak berhenti untuk kepentingan 2019 ke 2024 ya masa jabatan dia rupanya dia juga akan melihat bahwa Prabowo pasti adalah orang yang bisa dia pakai untuk bisa menerima suatu saat anaknya menjadi calon presiden dititipkan kepada Prabowo oke 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 jadi kalau Prabowo selama ini mengatakan bahwa itu kan apa saya kok yang minta pada Pak Jokowi supaya Gibran mau dijadikan calon wakil presiden itu kan pernyataan Prabowo seperti itu dan juga berita yang dicetak oleh majalah Tempo ya terbitan 28 Januari ya jelas bahwa rupanya prosesnya itu gak gampang gitu kan sudah lama ya direncanakan secara matang direncanakan sampai kemudian sekjen PDIP sendiri kemudian juga diajak bicara misalnya sama Mensesnek ya dan kemudian sampai kemudian Mas Hasto misalnya ya misalnya sekjen bertanya kok Anda begitu sih kok bisa jadi berubah total seperti itu kan kan katanya Mastik itu sampai membalas ya karena ini kan perintah dari atas kemudian sampai dia emoji menangis itu dia keluarkan gitu kan jadi apa yang saya katakan ada pemain di bawahnya ya atau ada kaki tangannya untuk mendekati partai-partai politik yang kemudian diharapkan menerima Gibran kalau lolos dari Mahkamah Konstitusi ini dijadikan calon wakil presidennya Prabowo ya dan Anda juga tahu ya bagaimana waktu presiden pergi ke Arab Saudi dan juga ke Cina ya itu kan kemudian di Jakarta itu semua pimpinan-pimpinan partai yang kemudian bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju kan menunggu kok nggak ada kabar-kabar nih turun dari dari Arab Saudi ataupun dari Cina ya dan kemudian barulah datang menjelang tanggal penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ya jadi ya di satu sisi banyak orang mengatakan hebat ya strateginya Jokowi hebat ya bagaimana dia juga kemudian membajak juga Partai Solidaritas Indonesia ya Partai Anak Muda yang itu prosesnya dari 2019 bukan main ya jadi semua ini direncanakan sudah lama bukan tiba-tiba Prof ya dan Anda harus ingat ya 2019 itu Gibran belum menjadi wali kota Solo loh ya dia jadi wali kota Solo baru 2020 itu pun juga melalui rekayasa politik juga ya maksud saya itu kata Gibran kan saya juga ikut berdebat ya terang aja dia menang orang calon lawan politiknya itu juga udah disiapkan disediakan oke direkayasa lah direkayasa ya kemudian bagaimana seorang tukang jahit yang memang profesional dalam bidang jahit-menjahit ya tapi tentunya dia bukan profesional dalam bidang debat-mendebat untuk menjadi calon wali kota kalau Gibran bilang saya menang dalam debat ya terangnya menang tapi sekarang dia kan termehek-mehek ya dalam debat melawan Prof Mahfud ataupun Cak Imin begitu kan itu kelihatan ya dok ya dia betul-betul educate saya saya bisa mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada hal layak masyarakat bahwa dia jago maka dia kan selalu mengungkapkan bahwa saya berterima kasih kepada dua senior yang akhirnya saya bisa berada di sini dan kita bisa berdebat itu kan bukan merendahkan diri tapi dia meningkatkan posisi dia bahwa dia bisa berdebat loh sama Muhammad Iskandar yang pernah jadi menteri dan juga pernah menjadi anggota parlemen ketua partai yang cukup lama ya dan juga dengan Mahfud Emri yang adalah seorang profesor ya dan kalimat dia misalnya ya saya gak menjelaskan karena saya tahu Pak Mahfud itu profesor itu kan merendahkan banget dia pikir dia bisa meningkatkan derajat dia dengan mengatakan Pak Mahfud kan profesor kenapa masih saya jelaskan gitu kan padahal anda tahu kalimat itu justru mendowngrade ya posisi dia dari orang yang tadinya masih ada orang yang inilah ya simpati simpati ya menjadi sangat tidak simpatik oke berarti kalau Prof Ikhra lihat dari kacamata seorang pengamat apa yang dilakukan Gibran itu memperlihatkan kearugansinya ya ya bukan kearugansinya aja tapi juga ketidaktahuan dia sebetulnya ya apa yang dimaksud dengan greenflation ataupun yang lain-lain juga ya saya saya beri contoh yang dikatakan bahwa berhasil kok food estate itu berhasil itu berarti eh buktinya ada jagung katanya kan gitu makanya kemudian Pak Mahfud mengenyak juga kan cuma di Indonesia ada orang menanam telah pohon yang hasilnya malah jagung ya dan itu bukan di atas tanah ya tapi di dalam polybag ya dalam keranjang-keranjang yang berisi tanah itu apa yang ingin saya katakan disitu disitu menunjukkan bahwa food estate itu memang gagal kalau misalnya jagung itu ditanam eh ditanam di atas tanah yang memang sudah di clearing itu itu baru saya bisa mengatakan berhasil ya kenapa demikian karena Anda tahu ya proses tanah di clearing itu kan haranya apanya ya semua apa namanya kekayaan di dalam tanah itu hilang dan kalau itu harus menjadi tanah subur ada prosesnya cukup lama pastinya ya untuk menjadikan tanah itu benar-benar siap ditanami ketela pohon atau ke jagung dan sebagainya dan sebagainya dan kemudian bagaimana dia cuma bicara mengenai ini demi masa depan Indonesia 2045 ya makanya hilirisasi itu penting hilirisasi terus yang diomongkan padahal Anda juga tahu ya kalau Anda baca harian kompas hari ini ada satu tulisan yang menarik ya apakah mungkin hilirisasi itu bisa berjalan tanpa teknologi dan juga tanpa kita memiliki SDM yang kuat Anda juga tahu bahwa kebangkitan Indonesia 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka itu kan juga membutuhkan lagi-lagi ekspor Indonesia itu terus meningkat jangan cuma ekspornya batu bara CPO atau kemudian nickel tapi benar-benar ekspor produk manufacturing produk-produk industri yang Anda tahu selama ini yang terjadi adalah deindustrialisasi bukan industri yang kemudian berkembang dan Anda juga tahu ya porsi industri di dalam pendapatan bruto Indonesia itu kan cuma 18% jadi kecil sekali kemudian SDM kita juga masih sangat rendah jadi mayoritas masih lulusan SMP makanya tidak heran kalau salah satu paslon sampai membuat misalnya SMK yang begitu besar dan kemudian juga untuk contohnya di daerah dulu nanti baru dikembangkan ke daerah lain atau kemudian bagaimana rencana dari paslon nomor 1 juga ya untuk mengembangkan SDM ke depannya supaya Indonesia maju Indonesia kuat Indonesia bisa menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia itu juga membutuhkan bukan cuma sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia yang tinggi ya dan Anda juga tahu maaf kalau saya ngomong terus terang salah satu kegagalan besar dari pemerintahan Jokowi itu adalah dia seperti Soeharto juga ya terlalu terlalu memfokuskan pembangunan pada pembangunan infrastruktur ya atau pembangunan yang dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat ya tapi dia kurang membangun yang namanya sumber daya manusianya ya makanya berarti dia membangun dari segi pembangunan fisik semata ya betul fisik tapi manusianya kurang Anda bisa lihat ya kenapa kemudian beliau kaget itu kan dia terkaget-kaget saya kaget bahwa rupanya mereka yang lulusan S2 dan S3 di Indonesia cuma 0,45% dari jumlah penduduk Indonesia lalu saya bertanya Anda sebagai presiden 4 tahun memimpin kabinet dalam sidang-sidang kabinet itu apakah tidak ada laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi itu laporan mengenai berapa Indonesia punya sumber daya manusia yang bertitel S2 ataupun S3 statistiknya ya statistiknya berapa yang misalnya yang lulusan dalam negeri berapa juga yang lulusan luar negeri dan itu kan juga akan banyak itu laporan-laporan semacam itu ya atau LPDP sendiri ya yang pengelola dana beasiswa beasiswa untuk pendidikan baik untuk Indonesia maupun luar negeri juga pasti punya datanya ya berapa setiap tahun mereka lulus yang diberikan beasiswa berapa yang kemudian pulang ke Indonesia berapa yang kemudian bekerja di luar negeri ya nah kalau ternyata sedikit berarti juga berarti masih belum cukup ya terima kasih Profesor Ikhra sudah memberikan kita pencerahan nih edukasi buat netizen sehingga mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Prof. Ikhra ini bisa membuka mata kita lebar-lebar ya untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita sehingga kita tidak dibutakan oleh manipulasi-manipulasi yang dilakukan penguasa sekarang ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up